kita dapat orderan maksin ya teman-teman oke kita berhenti dulu kita online kan dulu aplikasi atau akun inriver kita nah ini ada penawaran order ya teman-teman penawaran orderan kurir ya kita dapat order kurir ya teman-teman kita berhenti dulu kita matikan aplikasi maksin keterangannya boleh beli akang mie basah yang biasa harga 10.000 ya halo teman-teman selamat datang kembali di channel youtube driver rojol channel yang membahas info sebutaran transportasi ojek online dan di video kita kali ini kita akan membahas info sebutaran transportasi ojek online inriver dan maksin sebelum kita lanjut ke pembahasannya saya doakan hari ini teman-teman sehat selalu diberikan keselamatan dilancarkan aktivitas dan pekerjaannya dan rejekinya lancar amin super terus channel ini dengan subscribe like dan tekan tenang loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi bila ada video terbaru oke maksin sudah memindahkan suatu fitur yaitu filter penugasan otomatis apa yang dimaksud dengan filter auto dan apa yang dimaksud dengan bekerja dengan menggunakan filter mode otomatis sebenarnya untuk filter penugasan otomatis ini sudah ada dari dulu ya teman-teman cuman tempatnya saja yang dipindahkan dan sekaligus saya akan juga akan share ke teman-teman aplikasi inriver versi terbaru yaitu versi 5.39.0 autobit manual bit oke kita sudah buka aplikasi taxi driver atau maxin driver dan saya masih menggunakan aplikasi taxi driver warna ungu atau maxin warna ungu versi 3.24.0 warna jandas ya teman-teman untuk rating saya 0.99 per 98 ya teman-teman dan jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari 1.14 dan penolakan tugas otomatis 1 oke dan untuk aplikasi inriver yang saya gunakan dan saya akan share nantinya ke teman-teman yaitu aplikasi autobit manual bit yaitu versi 5.39.0 jadi mode kita ini sudah tampilan ori ya atas permintaan dari teman-teman yaitu autobit system jadi kita sudah cabut di dalamnya fitur refresh kita sudah tiadakan lagi fitur refresh kemudian auto time nya kita sudah cabut lagi dan mode online sudah kita cabut autobit nya jadi sistem nya sama sekali dengan sistem aplikasi original nya yaitu autobit manual bit jadi di kota teman-teman yang sudah aktif fitur autobit nya maka teman-teman bisa aktifkan sajal ke tawar atau fitur otomatis maka orderannya akan masuk lelang otomatis sedangkan di fitur online bila di kota teman-teman belum support fitur autobit maka teman-teman bisa aktifkan saja ke fitur online maka kerja mode nya yaitu manual bit dengan cara bila ada orderan lelang maka teman-teman harus klip terima atau cocok order jarak penjemputan dan waktu penjemputan pelanggan sama dengan sistem aplikasi original nya yaitu otomatis sistem jadi di dalam aplikasi mode in refer versi 5.39.0 kita ini yang ada tinggal fitur wayanya jadi ini sesuai permintaan dari teman-teman ya karena katanya ketika teman-teman menggunakan aplikasi yang kita share beberapa hari yang lalu katanya tidak pernah masuk lelang dan tidak pernah mendapatkan orderan jadi saya tidak tahu juga teman-teman yang berkomentar tersebut benar atau tidak makanya kita rubah lagi kembali aplikasi in refer versi 5.39.0 ini seperti aplikasi original nya jadi semua otomatis sistem kalau teman-teman suka menggunakannya silahkan nanti ambil file download nya di deskripsi video saya akan sertakan dan bagi teman-teman yang tidak ingin menggunakannya tidak ada paksaan cocok silahkan pakai tidak cocok silahkan copot oke apa yang dimaksud dengan filter auto dan apa yang dimaksud dengan bekerja dengan menggunakan filter mode otomatis oke kita klip saja di pengertian di filter auto ya dapatkan orderan di pinggiran kota atau antar kota secara otomatis ketuk ikon auto untuk membuka filter penugasan otomatis lalu tandai dapatkan order antar kota dan dapatkan order di pinggiran kota untuk perjalanan di dalam kota anda dapat mencantumkan wilayah akhir perjalanan nyaman dilakukan saat anda berpergian untuk urusan pribadi dan ingin menghasilkan uang selama perjalanan manfaatkan peluang aplikasi terbaru ini dapatkan order menguntungkan dalam mode auto dan tingkatkan penghasilan anda nah itu dia pengertian dari filter auto nah kemudian bekerja dengan menggunakan filter mode otomatis sekarang anda dapat mengatur beragam jenis filter dan mengaktifkan sesuai situasi secara mandiri misalnya anda dapat mengaktifkan penugasan otomatis untuk order jauh atau pinggiran kota di area yang anda sukai setelah mengklik auto jendela untuk bekerja dengan filter akan terbuka jika anda memilih tanpa pengaturan filter standar berdasarkan jarat ke order akan aktif jika anda mengklik tambah layanan untuk membuat filter baru akan muncul gunakan filter ini untuk memudahkan anda bekerja dengan order secara nyaman dan menguntungkan dalam mode penugasan otomatis oke jadi untuk filter auto ini sudah ada dari dulu di menu order di bagian atasnya ini dulunya ini disini tempatnya untuk filter penugasan otomatis atau orderan searah atau orderan untuk mengambil orderan di daerah yang anda sukai nah ini nama-nama daerahnya di bawah antar kota pinggiran kota dan nama-nama daerah wilayah di kota teman-teman dulunya disini kita bisa filter penugasan otomatis sudah ya namun sekarang untuk filter penugasan otomatis ini sudah dipindahkan di auto di warna merah ini ya di auto warna merah ini nah ini dia kita coba klip nah disini kalau untuk tanpa pengaturan maka autonya akan menyala menjadi warna hijau kalau kita matikan maka autonya berwarna merah maka orderan tidak akan masuk secara otomatis nah di bagian bawahnya ini ada tanda tambahnya nah kemudian kita coba nah disini tempatnya kita filter daerah dimana daerah tersebut hanya daerah tersebut yang kita mau inginkan ada orderan dan kita antar orderan nah contohnya daftar zona tujuan atau daftar order antar kota dan daftar order pinggiran kota nah disini teman-teman bisa memilih daftar zona tujuan coba teman-teman klip teman-teman klip di daftar zona tujuan teman-teman klip nah disini teman-teman bisa melihat daftar zona tujuan atau daftar zona daerah dimana teman-teman cuma maunya dapat orderan disitu dan mengantarkan orderan disitu jadi dia sama dengan orderan searah seperti di aplikasi gojek kalau saya biasanya mengambil di single ketika kita tekan atau klik maka dia ada tanda checklistnya di sebelah kanan ya teman-teman sario jadi saya biasanya teman-teman sukanya mengambil orderan yang tidak terlalu jauh jaraknya ya dan orderan tersebut daerah tersebut teman-teman juga mengantarkan saja mengantar orderannya coba kita klip sariut singkiltikala wenang wenang jadi kita bisa juga filter semua ya teman-teman dan kita bisa memilih beberapa daerah saja untuk kita mendapatkan orderan dan mengantarkan orderan di daerah tersebut coba kita simpan ya kita simpan kemudian kita pilih warna nanti daerah tersebut kita pilih warna merah maka daerah tersebut akan tersimpan di daftar filter oke kita langsung simpan saja kita tulis saja namanya filter filter daerah kemudian kita simpan nah ini sudah ada filter daerah jadi disini nanti ketika teman-teman klip maka ada 4 daerah teman-teman yang sudah filter tadi cuma itu saja teman-teman mendapatkan orderan dan mengantarkan orderan nah kemudian kita coba klip nah maka autonya langsung menyala oke teman-teman kira-kira sampai disitu sudah paham ya kalau teman-teman ingin tidak mau filter teman-teman bisa klip di tanda auto warna merahnya teman-teman kemudian pilih tanpa pengaturan maka filter penunggasan otomatis sudah terlepas maka semua daerah teman-teman sudah bisa mendapatkan orderan ya nak kita dapat orderan maksim ya teman-teman oke kita berhenti dulu kita online-kan dulu aplikasi atau akun inriver kita dan kita kecilkan suaranya kemudian kita tutup layar atau kita matikan layar oke kita langsung chatting dan menuju ke titik penjemputan pelanggan pastin ke dapur neng j sudah oke teman-teman kita selesaikan kita dapat 9300 oke kita aktifkan kembali akun inriver ya kita aktifkan ke fitur tawar otomatis dan kita cari orderan lagi nah ini ada penawaran order ya teman-teman penawaran orderan kurir ya kita dapat order kurir ya teman-teman kita berhenti dulu kita matikan aplikasi maksim keterangannya boleh beli akang mie basah yang biasa harga 10.000 oke kita langsung hubungi saja melalui fitur ya teman-teman di aplikasi kita ini sudah ada fitur hubungi pelanggan melalui fitur whatsapp oke kita klip mulai perjalanan kita antar pesanannya ke titik tujuan pengantaran oke kita klip selesaikan perjalanan oke kita sudah dapat satu order hari ini oke teman-teman mungkin sampai disini saja video kita kali ini kalau teman-teman suka menggunakan aplikasi in driver versi 5.39.0 auto beat dan manual beat kita ini teman-teman bisa ambil link downloadnya di deskripsi video tidak berpassword dan free semoga teman-teman mendapat banyak orderan hari ini tetap semangat salam satu aspart Terima kasih.